hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi everyone here's me again Anies welcome back to my channel kali ini aku pengen sharing gimana caranya aku ngapus makeup sampe bersih banget dan caraku ini insyaallah bikin kulit itu terhindar dari jerawat komedo hitam, komedo putih pokoknya tetep mulus, tetep bersih kulit kamu dan tetep sehat so, aku akan kasih tau kamu step by stepnya seperti apa biar kamu lihat sendiri secara langsung aku ngapus makeup tuh kayak gimana sampe akhirnya nanti kulit aku tuh bersih banget, yang seperti kamu lihat di depan kaca handphone kamu atau laptop kamu aku udah pake full makeup, aku artinya pake produk-produk makeup yang waterproof, untuk bagian alis bagian mascaranya juga, bagian lipstick dan everythingnya semuanya tebel gitu ya, artinya full makeup nah ini makeup seperti ini gak boleh langsung kita cuci muka gak pake apa-apa gitu ya temen-temen gak bisa seperti itu stepnya adalah kamu harus double cleansing ya, kamu harus bersihin dulu makeupnya kamu harus ngeluruhin makeup yang kamu pake gitu, sehingga nanti gak ada sisa-sisa kotoran di kulit kamu pokoknya bersih banget aku saranin kamu kalau misalkan kamu makeupan seperti ini full seperti ini kamu pake yang namanya cleansing oil ya pembersih yang bahan dasarnya adalah minyak kenapa berbahan dasar minyak karena satu lebih cepat yang kedua pembersihannya tuh bersih banget gitu disini aku menggunakan Nivea temen-temen Nivea hydrating cleansing oil face and ice ini bisa digunakan untuk kulit muka dan bagian mata kita makeupnya bagian lipstick juga bisa banget ini mengandung coconut oil untuk normal skin 150 ml harganya sekitar 90 ribuan something ya ini aku akan pake sekarang juga bye bye makeup dipake sekitar 2 pump kayak gini ambil 2 pump nah setelah ini aku akan langsung ke kulit wajahku nah kalian bisa liat disini semua makeup aku tuh langsung luruh ya makanya menurut aku cleansing oil itu salah satu favorite aku karena dia cepet banget ngapus makeupnya daripada aku pake micellar water itu kapasnya tuh sampe banyak banget tapi juga pembersihannya juga kurang maksimal sih gitu jadinya aku lebih suka pake cleansing oil nah seperti ini temen-temen nah kamu bisa liat sendiri ya foundation semuanya luruh pokoknya bersih banget dan yang aku suka lagi sama pembersih miniva ini dia tuh gak terlalu pedes di mata gitu loh untuk ngapus makeup bagian mata biasanya cleansing oil yang lainnya itu rada pedes di mataku kurang begitu enak sih dipakenya kalau ini alhamdulillah gak terlalu pedes ada sih pedesnya sedikit cuma gak terlalu yang heboh banget pedesnya masih oke lah ya gitu nah ini aku akan coba bersihin makeup matanya pelan-pelan aja kalau di bagian mata ya temen-temen tuh seperti ini nanti abis ini kita tinggal bilas pake air terus kita akan cuci muka pake sabun cuci muka favorite aku yaitu dari RH nah ini pokoknya dibersihin dulu sampe bener-bener bersih semuanya bahkan makeup yang waterproof yang kayak mascara waterproof itu bisa langsung hempas tuh kan bisa liat ya oke se-efektif itu nih tuh liat bersih banget tinggal dicuci muka tunggu ya aku cuci muka dulu ya oke cuci mukanya udah selesai aku tadi cuci muka pake his RH yang ini temen-temen ini his ini adalah his RH salicylic acid dan zinc PHA dia mengandung salicylic acid yang bantu mencegah timbulan jerawat dan black head pokoknya seperti yang kamu lihat kulit aku bersih banget gak ada sisa-sisa makeup yang tertinggal nah ya kan seperti ini bersih banget pokoknya nah biasanya setelah cuci muka aku akan pake masker ini masker dari Axis Hawaii yang mugwort for clarifying wash off pack ini berguna untuk membersihkan pori-pori kamu yang tadi udah pake makeup tebal banget jadi kulit kamu itu tetep bersih dan tetep lembut gitu loh temen-temen jadinya gak bakalan jerawatan gitu pakein aja langsung di bagian pori-pori yang besar di sebelah sini nah ini tuh masker yang adem banget ya temen-temen kalo dipake terus wanginya minti banget aku suka banget personally ini ada reviewnya juga di youtube channel aku jadi kalo misalkan mau tau review lengkapnya bisa cek youtube channel aku di video sebelumnya itu ada lengkap banget ini kalo misalkan kamu lihat ada butiran-butirannya itu adalah azuki bean ya terus dia bahan utamanya adalah mugwort jadi bantu membersihkan sampai ke pori-pori nah kalo misalkan udah semua kayak begini dipakein ke seluruh muka rata itu kita tinggal diimin aja 10 menitan sampai dia tuh kering abis itu kita bilas oke oke temen-temen ini udah kering maskernya gak butuh waktu lama untuk kering sekitar 10 menitan aja udah kering banget aku gak bisa ngomong gitu karena bener-bener kayak ketarik seperti itu ya ini artinya minyak-minyak sudah terserap oleh makeup eh oleh makeup minyak-minyak udah terserap oleh si maskernya sampai ke pori-pori nah ini dia keadaan sudah kering seperti ini tinggal kita bilas aja pake air cuci muka pake sabun lagi sedikit aja tapi produknya aja banyak-banyak ya oke aku akan bilas dulu dan nanti aku kasih liat hasilnya seperti apa mukanya ke temen-temen oke be right back oke sudah aku bilas temen-temen maskernya terus tinggal kita pakein tisu aja untuk dikeringin ini pori-pori aku udah bersih lagi makeupnya sudah gone semua gak ada yang tersisa nah setelah ini kamu bisa pake step routine skincare malam kamu ya temen-temen karena aku belum solat isya jadi aku solat isya dulu abis itu pake skincare malam aku seperti biasa begitu jadi itu step by step nya untuk bikin makeup kita bersih banget setelah pake dan gak menimbulkan jerawat ya yang pasti kuncinya kamu harus rajin membersihkan kulit kamu gitu dan jangan lupa untuk maskeran gitu temen-temen oke terima kasih temen-temen yang udah nonton jangan lupa like video ini kalau kamu suka komen boleh banget request video juga boleh pokoknya tulis aja di kolom komentar oke thank you so much for watching jangan lupa jangan lupa subscribe see you bye bye